Salah satu cara pemerintah kota Jambi dalam menekan angka inflasi saat ini ialah dengan mensubsidi pahan pokok berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat kota Jambi. Pendekanan angka inflasi terus dilakukan oleh pemerintah kota Jambi guna mengantisipasi kenaikan harga celang natal dan tahun baru. Sekda kota Jambi, Aridwan, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota Jambi diantaranya ialah dengan melaksanakan sidak di beberapa pasar dan gudang tempat penyimpanan sembako. Kemudian pemerintah kota Jambi juga bekerja sama dengan TPID dan Pulog Jambi untuk melaksanakan operasi pasar murah di beberapa titik di kota Jambi. Itu mengantisipasi menekan angka inflasi tersebut, terutama beras, minyak, dan lain-lain. Termasuk cabai bawang, kemarin kita sudah sidak juga dengan satgas pangan, dengan TPID. supaya harga terus terkendali di banyak langkah-langkah pemerintah untuk menekan inflasi tersebut. Kita menjawab kita bersama juga.